Hai teman-teman semua assalamualaikum nama aku Arafin Raujaya kali ini kita bakal lanjut lagi main game ya teman-teman yaitu kode keras buat cowok dari cewek dan dimana di part sebelumnya kita lagi ada di episode double date ya dan udah selesai dan ternyata ada double date part 2 teman-teman jadi kita bakal lanjut di episode ini nah ini baru awal-awal double date part 2 nya ya teman-teman nah tapi di part sebelumnya kan ternyata game ini udah di update sama pembuat gamenya yaitu adalah digital art dan kita setiap mau ngebuka episode itu harus bayar harus punya koin bintang teman-teman nah itu bayarnya kalau gak salah berapa ya ini gue lihat dulu nih nah ini kita harus punya nah ini nih bukan bintang sorry kristal atau diamond yang warna ungu ini teman-teman nah harganya adalah 15 koin 5 ribu teman-teman setiap episode nya kita butuh 15 koin harganya 5 ribu nah barusan udah gue hitung total episode di game ini ada 24 episode berarti 24 dikali berapa hmm 2 kali 15 ya bukan sih berapa ya 24 dikali pokoknya teman-teman ngebutuhin berarti berapa koin ya iya benar 15x24 dulu dong ya berarti ya 15x24 abis itu kalian jumlahin butuh berapa apa sih ini namanya kristal mungkin ya atau diamond kita sebutnya diamond aja deh nah diamond ungu ini kita butuhin berapa sampai 24 episode itu ya kan nah kalian hitung tuh harganya berapa teman-teman kalau misalkan lebih dari di atas 100 ribu ya menurut gue cukup cukup lumayan harganya ya teman-teman cukup mahal gitu loh karena beberapa game yang gede kayak GTA San Andreas GTA 3 buatan-buatan Rockstar game-game buatan Rockstar terus Final Fantasy ya kan game-game RPG yang dari PS1 ya kan itu ada juga di playstore harganya ya 100 ribuan 150 ribu setau gue segitu teman-teman jadi kalau misalkan game ini totalnya 24 episode terus harganya 100 ribu lebih sih cukup lumayan teman-teman tapi kalian jangan khawatir karena bisa ngedapetin diamond ungu ini dengan cara gratis yaitu dengan cara nonton teman-teman nonton iklan gitu nanti kita nonton iklan sekali dapat satu diamond ungu ini gitu jadi jangan khawatir jangan kaget duluan pas mungkin teman-teman ngeliat waduh gue harus beli ini ya nih diamond ungu ini ya kan harganya lumayan juga nih kalau misalkan full semua episode ya kan kalian jangan kaget dulu jangan khawatir karena bisa gratis juga dengan cara nonton iklan gitu teman-teman tuh di kanan bawah ada tulisannya ya teman-teman gratis nah itu kalian pencet itu aja nanti nonton iklan dapet satu diamond ungu ini gitu oke yuk langsung aja kita mainin please jangan dibaca ini ya karena kita belum masukin episode itu nah kita di episode ini sekarang double dead part 2 yuk kita main kan kali ini bakal ada kejadian seru apa lagi ya dilanjutan double dead lu bersama Rini dan Dimas aduh udah mulai duluan sorry teman-teman duh dan untuk ngapus iklan juga seperti di part sebelumnya ini di atas kalian bisa lihat harus pakai kunci gitu ya teman-teman untuk support si pembuat gamenya digital art karena ini menurut gue bagus dan seru banget lucu banget jadi misalkan disandingin sama yang barusan gue sebutin ya game-game GTA Final Fantasy juga cukup oke gitu loh cukup sebanding juga karena ini game alur ceritanya bagus the best kreatif banget ya kan terus habis itu bisa relate banget sama kita yang orang Indonesia gitu loh bagus banget teman-teman gitu yuk kita lanjutkan melanjutkan kisah sebelumnya dari double dead lu berarti kita masih di lokasi itu dong di lokasi apa teman park nah disini saat ini lo masih ada di wahana permainan tembak-tembakan Oh iya di part sebelumnya kita lagi mau nembak eh sesuatu buat dapetin boneka teman-teman nah ini kita lagi bareng sama si Dimas nih lagi barengan nembaknya wah siapa yang dapet nih muda-mudahan gue yang dapet bonekanya ya si Dimas yes kena tepat sasaran ya 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 asyik kita yang menang ya aduh sial kenanya gak pas lagi asyik dapet bonekanya ah lucu banget ya Rini marah dong ih kok bisa mereka yang menang sih padahal kan lo duluan yang nembak Hai sorry Rian punya gua agak melenceng sedikit pistolnya rusak kali nih abangnya curang kali tuh coba yang satu sih kalau nggak yang kedua teman-teman kalau yang ketiga janganlah seujuan ke abang ya kasihan ya kan pistolnya beneran rusak nggak nih ya kan ini tapi alasan anak jaman 90-an banget ya kan kalau kita main PS ya kan aduh stiker rusak nih kalau kalah pasti gitu aduh gimana ya coba yang satu kali ya satu dulu deh sorry Rian tembakan gua agak melenceng sedikit loh tapi kan lu duluan yang nembak ya tapi kan percuma kalau nggak pas kena ya lu lihat aja tuh panah gua kemana oh gitu eh tapi kan itu jaraknya deket banget dit harusnya lu bisa lah ah payah banget sih lu masa nembak gituan dua nggak becus ya jangan bilang gagal ah senangnya akhirnya boneka kita yang menangin nih apaan sih lu gua usah pamer terus kali nerah amat deh loh kenapa jadi lu yang sewat aditnya aja aditnya aja kali itu yang emang nggak bisa main tadi ngaku ya gamer tapi geliran nembak ginian aja meleset iya nih si adit gimana sih diemen aja katain balik ajak tanding lagi emang bisa coba kita cobain ya yang ketiga sih ini orang enak bener ngatain gua mesti gua kasih pelajaran ayo kita coba sekali lagi nah apa lo ngajakin gua tanding lagi ayo siapa takut terus lah gagal dong duit lu pun habis setelah berulang kali tanding melawan Dimas gagalnya tuh nggak nggak keren gitu loh duitnya habis oke yaudah kita coba lagi temen-temen yuk bisa lah ya kan baru awal-awal aduh tapi boneka dia yang dapet temen-temen ya udahlah ya Allah ngulangnya disini dong kenapa nggak langsung di tempat park aja sih nah kayak yuk 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 masih awal-awal sabar temen-temen santai bisa lah ya kan tapi aduh untungnya si Rini nggak marah juga ya kan sorry Rin oke kita minta maaf habis itu yang paling bawah nggak bisa ya tadi ya coba-coba nah ya yang paling bawah nggak bisa coba diemen aja deh males ribut gua sabar dit sabar lo ternyata lama-lama ngeselin juga ya mas orangnya loh kok gue malah dikatain ngeselin eh dianya aja tuh yang nggak bisa main game makanya kalah mana tadi asalnya robot antrian segala lagi makanya ya dit jangan sok dulu jadi orang kalau kalah jadinya malu kan dih gue udah diem masih aja berisik lo mas ngomong mulu sabar dit sabar godan setan halah baru menang sekali aja gaya lu coba ketiga deh oke dih orang sirik begitu tuh padahal kalau udah kalah makalah aja ya jujur aja tadi gue sempet bingung mau nembak nomor berapa tapi untunglah langsung buru-buru ngasih tahu gua ya jadi gua jadi gua deh yang menang makasih ya ya sama-sama mas Hah ngasih tahu tunggu-tunggu disini bukannya peraturan nggak boleh bantuin pemain pemainnya ya bukannya itu sama aja curang curang siapa yang curang kan gua cuman nyebut mana nomor yang menurut gua bener yaitu sama aja bantuin ah gimana sih lu lah ya gaya juga ya kenapa gua enggak ngeh sindir ikhlasin aja rebut boneka kalau rebut jangan lantar malah ribut gede lagian ini kalau gue kalau misalkan gue gue langsung tarik siri ini udah gobelin boneka aja langsung gitu loh kalau enggak cari game yang lain ke ih ya lah sindir ikhlasin aja yang mana ya ntar kalau ikhlasin aja gua pengen ikhlasin sih cuman takut si Rini marah gitu loh coba yang kedua deh udahlah tapi bonekanya juga udah diambil ikhlasin aja lah udahlah Rini biarin aja dih kok malah nyerah gitu aja sih ya abis bonekanya juga udah diambil sama mereka ya cari cara dong apa kek atau atau nyerah gini memending gak usah main tukar Rini mendadak bete dan akhirnya pulang yaudahlah ya berarti yang paling atas sih kayaknya kita sindir mungkin coba iya sih di part sebelumnya sih Lala ngebantuin ngasih tahu nomernya temen-temen tuh lokasi boneka itu disitu ya kan Nah ternyata tadi si Adit juga bilang di game ini kan nggak boleh dibantuin ya emang iya ya perasaan ya kalau mau ngasih tahu doang nggak apa-apa kan kalau di kehidupan nyata gitu ya kan kita mau nembak sih ada yang ngasih tahu tuh posisi sebelah situ ya nggak apa-apa sih kalau menurut gua mah nomor satu maksudnya tuh nggak curang gitu loh si Lala ya nggak curang coba yang mana ya di main aja nah habis itu ya yang ketiga alah baru menang sekali aja gaya lu nah disinilah temen-temen ya kan yang kedua gagal ikhlasin aja nggak bisa coba sindir ya sekarang mah gini aja kalau lu nggak ngerasa curang lu ambil aja tapi kalau sebaliknya ya harusnya sih lu balikin ke abangnya ya tapi itu sih kalau lu berdua mainnya bersih ya eh kok lu ngomongnya begitu kayak seolah-olah gua sama Dimas curang aja ya emang lu berdua curang mending kita tanya aja lu berdua harusnya malu haha kita ketahuin aja Rin nih yang ke-1 mending kita tanya aja nanya ke abangnya nih maksudnya bener nggak coba ya kita udah coba aja mending kita tanya aja kita tanya ke abangnya seharusnya siapa yang menang kalau kondisinya gitu coba ya gimana Oh ya udah tanya aja lu berempat pun sepakat buat tanya nanyain masalah ini ke penjaga wana tersebut setelah berdiskusi benar kalau Dimas Lala emang menyalahin aturan Oke ternyata nggak bisa temen-temen kalau kayak gitu katanya curang dan akhirnya lu dan Rini ini yang berhak untuk mendapatkan hadiah tersebut uh kita yang dapat temen-temen ye bonekanya buat gua ye akhirnya kita yang menang Hore kita menang syukur ya kan bagian sih makanya jadi orang jangan tenggel duluan eh taunya kalah udah gitu pakai cara curang lagi haha tahu walat kan tuh usri nih jangan jangan begitu dari kasihan haha coba yang kedua sih jangan gitulah tapi nanti takut disini marah yang ketiga udah rin kasihan tapi terakhirnya haha ngetawain gua nggak tega temen-temen aduh yang paling atas apalagi kasar banget tahu walat kan tuh janganlah kasihan uh yang mana nih antara dua dua sama tiga sih coba yang kedua lah tapi ntar marah sih Rini yang ketiga lah hehehe udah rin kasihan ngapain lu pakai sosokan kasihan segala gua sama Dimas nggak perlu rasa kasihan lu berdua justru kita berdua yang kasihan sama lu kasihan saking nggak pernahnya main gituan sampai sebegini niatnya haha ya ampun gagal dong kemudian terjadilah perang dunia antara Rini dan Rala Astagfirullah udah jauh banget loh temen-temen aduh gua harus inget nih jangan sampai lupa jangan sampai salah pencet tapi Alhamdulillah kita yang dapetin bonekanya mantep tuh si abang-abang ya kan padahal gua kira sah-sah aja gitu loh ternyata nggak boleh ternyata curang ya kan dan kita malah yang dapat bonekanya gue sempet kaget tuh kan barusan oh kita yang dapet nih ya kan Oke kita yang mana nih oke yang kedua eh yang ke-1 sorry yang ke-1 habis itu yang ke-2 ya kan ayo cepat-cepat-cepat eh kita diemin yang ke-1 nah disini yang kedua kalau nggak salah ya bukan deh yang ketiga ala baru menang sekali aja habis itu ya mana nih please 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 jangan sampai lupa sindir nah habis sindir habis itu kalau nggak salah mending kita tanya aja nah nah disinilah ya kan kita langsung dapet bonekanya habis habis itu yang paling bawah nggak bisa coba yang kedua deh sering jangan begitu eh kok malah gua sih yang ditugur bukannya bilang makasih karena gua udah bantu lu buat ngejatuhin si Lala ini malah gua yang disuruh diem tahu ah bete sama lu ya ampun Rini berdadak bete dan langsung pergi dari situ ya mau nggak mau berarti gua harus ngeledek dong yang paling atas yang seperti gua bilang barusan kayaknya kasar banget gitu loh ya tapi mau gimana lagi orang game yang nyuruh begitu temen-temen gua nggak mau loh tadi nggak tega tega banget gitu loh maksudnya kan salah isi yang kasaran juga maksudnya ya Udah Udah ya orang game Yang Nyuruh eh gue satu abis Hitemen satu lagi ya iya 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 kalau ampe bener ya lant betong gimina aja kalau berbener yang paling atas kita ngeledekin merekasi berarti ngajarin dengan bener dong ya intinya di game ini baik buruknya kita harus bisa mana laah ya, mana yang baik mana yang buruk, yang buruknya jangan ditiru ya teman-teman, gitu yang ketiga fokus lagi, fokus lagi, jangan sampai salah pencet habis itu yang sindir habis itu tanya ke abangnya nah disini kita dapat bonekanya teman-teman berarti langsung yang paling atas langsung ledekin nih tau, walat kan tuh, nah ya haha tuh, kasian juga kan ekspresi si lala itu loh, kasian udah yulah, kita pergi aja daripada disini dicengin terus nah kan si adit tuh juga ekspresinya gitu tuh mukanya, akhirnya gak tega kan yuk kesel karena dicengin terus sama lo berdua dimas dan lala pun pergi dari tempat tersebut kenapa nih uh, pergi aja sana lo gak apa-apa, yang penting gue udah dapet bonekanya hehehe tuh, si adit juga nyesel kan loh, loh lu kenapa adit? kok malah diem kayak gak seneng gitu sih? enggak, gue gak apa-apa kok agar-agar lalu sih itu mereka berdua gak apa-apa kan? coba yang ketiga deh hah, kenapa nanya ke gue? emang gue emaknya? oh, jangan bilang lo merasa bersalah sama mereka ih, dasar lo muka dua Rini jadi ikutan emosi sama lo apa sih ini si Rini ya? gue ngulangnya panjang banget cuy yaudahlah intinya yang paling atas kita ledekin abis itu si Dimas sama si lala pergi nah disitulah ya kan? yang paling bawah gagal pas gue sama si Rini eh eh panjang banget temen-temen udah berapa menit? udah 16 menit kita belum ganti tempat Allah yang paling atas habis itu yang paling atas lagi temen-temen ayolah gaskin lah bisa lah ya kan? diemin aja habis itu yang paling bawah habis itu yang paling atas dua kali bener gak? coba cepet cepet nah ya bener sindir habis itu kita nanya ke abangnya nah disini kita dapet bonekanya yang paling atas lagi temen-temen kita sindir ya kan? tau walat kan tuh oh kasihan banget tuh kasihan si lalaknya hmm habis itu yang ke satu berarti gue gak apa-apa kok beneran nih iya hmm yaudah kalau gitu kalau gitu sekarang kita jalan-jalan lagi yuk setelah itu Rini langsung menarik tangan lu ngajak lu buat jalan lagi hei bonekanya gemesin banget suka banget ya gemesin kayak yang punya mirip kayak gue kan coba yang kedua deh iya gemesin kayak yang punya aduh ya ampun adit lu dari mana aja baru tua baru tau gue mukanya gemesin aduh gue jadi malu hmm dit kalau kalau gini gimana? lucu gak? kalau gini? kalau gini? terus kalau gini? gagal nih Rini langsung pose-pose so imut biar lu puji terus astagfirullah udah ajan teman-teman aduh udah ajan udah mau 20 menit gue ngomongnya pelan-pelan aja ya lagi ajan soalnya soalnya kalau di islam itu sebenarnya kalau lagi ajan gak boleh ngomong teman-teman setau gue ya nah ini kan berhubung gue lagi bikin konten gue harus ngecoblak terus tapi lagi ajan jadi gue ngomongnya pelan-pelan ya oke ya bisa yuk nah paling atas fokus-fokus jangan sampai salah pencet yang paling bawah habis itu ya ini kalau suara gue kebantai sama suara musik sorry ya ntar kalau ajannya udah habis baru gue ngomongnya kenceng lagi sindir habis itu yang paling atas kita tanya ke abang ya habis itu yang mana nih eh cepat-cepat gue mau sholat ya kan pake sarung nih gue nih udah siap-siap sholat tuh 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 pake sarung yang paling atas kita ledekin habis itu yang oh ini kita udah berdua ya mesir ini enggak gue gak apa-apa kok nah disini temen-temen bonekanya gemesin banget sih katanya gitu yang kedua gagal yang ke satu coba suka banget ya hmm suka ya walaupun bonekanya gak selembut kayak yang gue beli di Swiss tapi gak apa-apa ini juga lucu kok makasih ya ya sama-sama lagi asik jalan tiba-tiba si Rini nunjuk salah satu toko souvenir disana eh itu apa ya kok lucu banget mana itu loh di toko souvenir lucu banget ayo ke sana duh perasaan gue gak enak nih kita liat-liat aja kan disitu barangnya jelek-jelek duh ntar aja bareng-bareng hmm coba yang mana ya si adit ini takut suruh bayarin apa gimana sih kayaknya iya deh duh ntar aja bareng-bareng hmm coba yang kedua deh ya tapi Rini disitu barangnya jelek-jelek tau hah jelek-jelek masa sih coba dulu kesana sekalian mau nanyain ke yang jual nanyain apa nanyain kalo kira-kira kalo mereka denger omongan lo tadi mereka bakalan kesel gak ya ya marah lah waduh syukurin lo makanya jadi orang jangan asal ngejudge aja kemudian Rini beneran ngaduin omongan lo tadi ke penjual souvenirnya jadi ngadu domba ya kan barangnya jelek-jelek tuh ke atas si adit teribut lah gue sama tukang dagang ya kan ya Allah oke jalan udah selesai temen-temen udah jam 7 tuh udah sholat isa nih harusnya ayolah udah 20 menit lebih masa belum ganti tempat belum nge-save pengen sholat nih ya Allah mudah kan ya Allah cepat-cepat-cepat nomor 1 ya abis itu nomor 1 lagi kalo gak salah yoyo bisa lah bisa lah diamin aja abis itu yang paling bawah ya kan nah abis itu yang paling atas 2 kali 3 kali malah sampai kita dapet bonekanya sindir abis itu nanya ke abangnya abis itu dapet bonekanya yang paling atas lagi deh ya 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 nah paling atas lagi abis itu kita berdua sama sirini yang paling atas lagi ya 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 paling atas lagi gak gue gak apa-apa kok abis itu yang paling atas lagi suka banget ya nah abis itu kita mau ke tako souvenir yang kedua gagal hmm coba yang ketiga deh tuh ntar aja bareng-bareng 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 siapa maksud lu bareng-bareng Lala sama Dimas di Hyoga banget yaudah lu kalo gak mau nganterin lu kalo gak mau nganterin sana pergi aja gue bisa gue bisa sendiri kok bye double death lu pun berakhir ini berakhir ini ninggalin lu sendirian disana ya Allah masa gue jawab kita liat-liat aja kan nanti kesannya ini dong malah malah si Rini tuh ya emang kenapa kalo gue beli gitu dong ya bakal ketahuan banget kalo misalkan si Rini takutnya disuruh beliin gitu loh ini si Adit juga lagi mau jalan kayak rebet tapi emang iya sih si Rini juga kan high class banget gitu loh ntar takutnya minta-minta yang mahal-mahal ya kan sorry Rini yang paling atas duh yaudahlah kita coba karena sisa itu aja yang paling atas berarti banyak banget loh banyak banget jawaban yang bener tuh di paling atas temen-temen di episode kali ini yang paling bawah abis itu yang paling atas lagi nih terus yang paling atas terus sindir ya kan abis itu tanya ke abangnya nah abis itu dapet boneka yang paling atas lagi ya kan iya banyak banget loh tuh nah disini paling atas lagi abis itu paling atas lagi iya 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 bisa yuk udah mudah-mudahan temen-temen gak bete nih setiap gue kalah begini ya suka banget ya tuh paling atas lagi abis itu yang kedua eh bukan disini yang paling atas sisanya doang yang kedua sama ketiga gagal kita lihat-lihat aja kan Lah kok gitu Ya kali cuma liat-liat doang Oh ternyata ada lagi ya teman-teman Kalau suruh bayaran gue gak mau Gue gak ada duit loh Ada apaan sih emang Coba yang ketiga deh Ya makanya ikut aja dulu Bawa elamat sih lu Iya iya Menyerah akhirnya lu ikutin aja Apa kemauan Rini Daripada dia ngambek Pergilah lu berdua ke toko souvenir tersebut Alhamdulillah ganti tempat teman-teman Akhirnya masuk ke dalam toko souvenir Apa nih Iya ampun lucu banget Hadid headbandnya lucu gak Oke teman-teman kita lanjut Tipat berikut ya Karena sudah 20 menit lebih Dan gue juga mau sholat dulu Oke makasih teman-teman yang udah nonton Jangan lupa subscribe Bye assalamualaikum